Kebahagiaan tampak dari pasangan suami istri, I. Jamin dan Ngatini, warga desa Banyutono, kejamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, setelah menunggu sebelas tahun, harapannya untuk bisa berangkat haji ke Tanah Suci, akhirnya bisa terwujud tahun ini. Keduanya tampak sudah tak sabar menunggu jadwal keberangkatan. Jamin mengaku sangat bahagia harapannya A. Berhaji bersama sang istri bisa terwujud tahun ini. Jamin awalnya akan berangkat haji pada tahun 2020 lalu, namun karena adanya pandemi COVID-19, jadwal keberangkatan terpaksa tertunda. Jamin akan berangkat ke Tanah Suci tanggal 8 Juni mendatang bersama 332 jamaah haji lain. Mereka akan tergabung dalam kotor 2 Embarkasi Donohuten. Niat-niat pergi haji itu bisa diceritakan seperti apa? Pada mulanya itu ya saya memang ingin haji, kemudian saya punya sapi 2, kami jual, kemudian punya tabungan 5 ribu, kami daftarkan 1 orang. Kemudian itu saya, kemudian ikut daftar, saya dipinjami sama saudara-saudara kami. Ibu usaha punya usaha apa? Usaha porong makan. Itu udah menunggu berapa lama Pak? 11 tahun, mulai dari pendapatan sampai sekarang 11 tahun. Terus ini rasanya seperti apa Pak mau berangkat ini Pak? Rasanya senang sekali, senang sekali. Sempat ada penundaan waktu COVID Pak ya? Ya, 2 tahun, 2 tahun pada waktu tahun 2000 sampai 2002, tahun 2012 sudah diberangkatkan. Menjelang hari-hari keberangkatannya, Jamin bersama istrinya terus meningkatkan mental. Ia berharap agar selalu diberikan kesehatan agar bisa menjalankan ibadah haji dengan sempurna. Sarman Wibowo, Semarang TV